Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Copey TV Kali ini kita akan membahas mengenai mobil Honda Jazz Fast Lift Yang baru-baru ini kembali dengan tipe RS nya Honda memperkenalkan versi Fast Lift untuk Jazz generasi keempat Yang dinamai Fit di Jepang Yang pertama debut akhir 2019 lalu Tipe RS kembali lagi bahkan dengan logo baru Saat pasar Indonesia mendapat Siti Hikeback RS sejak 2021 lalu Buat menggantikan Jazz Di Jepang masih ada Jazz yang lanjut ke generasi keempat sejak 2019 Dengan nama Fit Di tahun 2022 ini Honda merilis versi penyegaran dari Fit di Jepang Seperti sebelumnya Honda menyediakan tipe Basic, Home, Lux dan Crosstar Namun kali ini dengan tambahan tipe RS yang sempat absen sejak 2019 Menggantikan tipe Nest Fit RS ini mendapatkan body kit dan bumper lebih sporty Fit RS EV mendapat deselectration selektor yang mirip Pedal Shift serta tombol drift mode Fit RS ini menjadi Honda pertama yang menggunakan logo RS baru dengan font berbeda Yang di Indonesia nanti akan debut pada VR VRS Sistem Hybrid EV pada Fit juga diperbaharui dengan lebih responsif Namun belum diumumkan spesifikasinya Melihat Fit EV pre-face lift Mesin 1,5 Hybridnya menghasilkan 98 PS dari mesin Dan 109 PS dari motor listrik Tersedia juga mesin 1300 cc L13B bertenaga 98 PS Apakah Jazz akan kembali ditarik ke Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton